Assalamualaikum Waalaikumsalam Baru aja kita omongin dulu Alhamdulillah Kalau diomongin yang baik-baik Apa pernah Gue ngomongin jelek Soal lu Kaga Orang baik Soal lu Duduk Salim dulu dong kok Ampun Tangannya bau balsam Biasanya bau sambel Cabai mahal sekarang Jadi gue makan aja balsam Sama juga kan pedas Hahaha Sempak bisa aja Pok ini ayah masih boleh duduk di Marika gak? Kaga ada yang larang lah Justru gue nih Perlu ada lo Mumpung ada si tohanya nih Mau rembukan Ya elah ada si nelang Tapi kaga apa-apa lah Orang gue kaga bikin salah nih Gue kan mau minta tolong Lu masih mau ngomongin Masalah tempoh hari ya? Lu udah tanya belum Ameh saudara lu Yang katanya dia bilang Mau titip duit 50M mu? Toha ini gue maaf-maaf kate ya Kalau gue harus ikut campur Maafnya ntar aja lan Kalau udah lebaran Serius amat sih lu Ya emang ini gue serius Itu emang bener 50M Udah pok Sebelum ayah kemari Udah ayah tanyain sama si Suroyo Jadi uang tuh boleh ayah untuk Bangun rumah Beli tanah Atau misalnya ngegedein Warung bakso Ya Biar untuk meyakinkan pihak bank Bahwa ayah ini Punya usaha Yang mendatangkan duit banyak Pake duit siapa? Duit dia Ya iyalah pok Ya emang saleh pok Kan si Suroyo udah nyaranin begitu Biar ayah bisa buka rekening Ya iyalah pok Mau buka rekening aja ribet banget sih Ape Mpok kagak mau liat nih Kalo adek iparnya jadi orang sukses Astaghfirullahaladzim 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 Kenapa ya Jadi lu punya pikiran begitu sih ya Lu tuh jangan seujon sama gue Gue kurang sayang apa ya sama lu Apa perlu gue jelasin lagi Gue gak pernah ngebeda-bedain lu sama si Nelan Bedanya ya Lu sama si Nelan itu Kalo si Nelan dikasih tau apa-apa itu Dia nurut Nurut Beda sama lu Ngebantah aja bisanya Kan walaupun ayah suka ngebantah Suka nurutin ngomongannya Mpok Ya di depan gue Lu belagak nurut deh Di belakang gue Lu balik lagi deh Ke sepat lu yang asal Ya kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya sampe sekarang lu begini terus Kenapa ya Ya itu sebabnya Kelakuan lu tuh Udah Aih Mak Salah mulu di depan mah Tempo Nih Biar kata lu salah melulu Tapi gue selalu ngebela lu Ngebenerin lu Selalu gue nerima lu Di rumah gue Walaupun lu tuh selalu aja Bawa masalah Kalo gue kagak suka lu sukses Ngapain gue kasih lu modal Buat usaha lu Kalo yang sekarang ini Masalahnya Bukan ribet Tapi lebih serius Gue gak mau Lu salah langkah Gue gak mau Terjadi apa-apa sama lu ha Gue ngomong baik Aduh lu Jawanya malah Kagak enakin hati gue Lan Lu kasih tau tuh Si Toha Biar dia kagak salah paham Jangan baru Denger Guit eme man Udah kagak bener deh tuh Kelakuannya Iya ha Apa yang disampaikan po itu bener Lu udah lah Gak usah berpikiran buruk sama eme Kita semua apa Keluarga ha Jadi jangan sampai ada Kejadian yang kagak-kagak Di antara kita Nah Kak Ini gue denger cerita dari empok sih Katanya Saudaranya si Aam itu Anggota Dewan ya Iya bener lah Nah Apalagi anggota Dewan Lo Pernah mikir kagak Dulu waktu lo Susah sama si Aam Dia kemana ya Terus Tiba-tiba aja dia Pengen minta tolong sama lu Ujuk-ujuk mau nitipin duit eme man Buat kita orang kampung mah uang segitu kagak wajar ha Kagak wajar Pegimana sih maksudnya Lan Iya gue cuma takut lu tuh dimanfaatin sama tuh orang Nah Dimanfaatin Orang Satu Terima kasih.